Intro Terekam jelas oleh kamera pemantau atau CCTV aksi seorang pria mencuri tabung gas LPG ukuran 3 kg yang berada di toko sekaligus tempat fotokopi di Desa Gelonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada selasa malam 11 Juni 2024 lalu. Menurut Suryanto, pemilik toko, pelaku datang seorang diri. Ia dikelabuhi pelaku dengan berpura-pura hendak memfotokopi dokumen. Saat pemilik toko lengah, pelaku langsung mengambil dan memasukkan satu tabung gas LPG ke dalam tas ransel. Diduga pelaku dengan perawakan gemuk, bermasker, dan mengenakan helm tersebut telah mengetahui kondisi toko. Kemudian setelah tabung gas LPG berhasil dimasukkan ke dalam tas ransel, pelaku selanjutnya menyelesaikan pembayaran fotokopi berkas dan langsung beranjak kabur ke arah utara. Saya tanya, karena itu pas malam habis ngesa, saya biasa menemukan disini, sebelumnya ada pelanggan disini, seorang itu datang disini untuk masuk tutup disini, memantau gasnya, sebab itu yang pelanggan satunya udah pergi, dia ke dalam sini, otokopi, disiasa, terus langsung ke atas tinggi rumah tonik, saya ke belakang, orang yang akan duduk disini, dia mengambil, masukin kertas, kertas yang di depan, terus dimasukin, taruh ke belakang, buka disini, orangnya langsung pergi. Itu sendiri atau? Sendiri ya. 11 Maret ya? Iya, 11 Maret. Berarti itu dari datang lu sudah bawa ransel itu? Bawa ransel. Kalau arah-arahnya dari mana? Dari selatan nggak ya? Selatan. Kalau lari nggak? Oke, kesana lagi, ke Lautaran. Ini ada 6 Maret. Yang isi 3, yang kosong 1. Kok saya pas tutup itu kok, ke 4. Ini ada obel 1 ya? Ini ada isinya? Ada, apa saja isinya? Kuat gitu loh. Yang keadaan suriga, soalnya bawa tas kok masih nggak kuat. Kalau ciri-cirinya, di mana mau ciri-cirinya? Di ciri orangnya, besar. Tegelit. Pakai apa? Pakai, gue masuk ke helm. Itu kalau diupangkan itu, LUC itu berapa? Kalau sekarang mungkin, seakan isinya ya, masih 160-an. Tapi baru kali ini, atau sebenarnya sudah penuh? Baru kali ini bisa jadi. Pemilik tukung memilih tidak melaporkan aksi pencurian tersebut ke polisi, dikarenakan kerugian hanya sekitar 160 ribu saja. Namun peristiwa ini, endaknya menjadi pembelajaran bagi masyarakat, agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap aksi kejahatan. dari Madiun Gusnanto Garda TV. Jangan lupa like, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!